Saudara terdakwa pembunuhan dan berlaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Lampung dituntut 18 tahun penjara. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengatakan bahwa terdakwa Elm Tolil telah merupakan eksekutor pembunuhan berencana terhadap remaja perempuan berusia 15 tahun. Di sebuah rumah di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Keupatan Lampung Selatan, ada pun rekan tolif seorang perempuan telah difonis 7 tahun penjara. Informasi selengkapnya Saudara, Domi Desmantri, Wartawan Tribun Lampung akan menginformasikan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Domi silakan dengan laporan Anda. Baik, sidang pembahasan tuntutan terhadap terdakwa kasus tindak asusila dan pembunuhan di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Muttolib, sudah digelar beberapa hari lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Dwi Asuti Benyati, melalui Kasih Pindak Pidana Umum, Rivaldo Sianturi, mengatakan pelaku utama pembunuhan berada remaja berusia 15 tahun tersebut, dijatuhi hukuman atau pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 18 tahun penjara. Lalu ada pun pelaku lainnya berinisial SM alias SP, 17 tahun dikenalkan ancaman pidana pasal 80 KUHP, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, ancaman pidana 7 tahun setengah, dan bisa diceritakan kembali bahwa terdakwa Muttolib adalah pelaku pembunuhan yang dilatar belakang oleh semburunya tersangka atau terdakwa SM, lalu terdakwa SM menurut Muttolib tersebut untuk membunuh korban dengan iming-iming biaya Rp500.000. Begitu, harapkan iya. Baik, terima kasih banyak Domi Desmantri, Wartawan Tribun Lampung. Saudara melaporkan terkait update terkini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anak di bawah umur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!